Kata Bojan dianggap jenius dalam pergantian pemain. Sosok Bojan Hodak sukses membawa Persib merangsak naik di papan klasemen sejak menangani tim. Salah satu daya magis dari pria asal Kroasia ini adalah keputusan Jitu dalam melakukan pergantian pemain. Seperti di laga melawan Borneo, pergantian pemain membuat tim jadi bangkit di babak kedua. Keputusan pertama adalah mengganti Beckham, setelah itu memasukkan Esra Walian. Dan alhasil masuknya Esra memberi dampak positif, sepakan bebasnya memaksa Agung Prasetyo mencetak gol bunuh diri. Tapi Bojan enggan besar kepala, dan menyebut yang terpenting adalah tim bisa terus melaju dengan mulus. Kami tak terkalahkan dalam sembilan pertandingan terakhir, yang mana itu bagus. Tapi pada akhirnya setiap pertandingan adalah tantangan baru dan kami harus fokus ke laga berikutnya, ujarnya pada awak media ketika diwawancara. Saya sudah bicara, saat saya datang ke sini, kami berada di posisi tiga terbawah. Ketika ada di tiga terbawah, secara mental tentu sulit untuk bermain. Saat kini sudah ada di lima besar, kami jadi lebih mudah dalam bermain serta lebih percaya diri. Bisa dilihat, mereka kini tidak setertekan sebelumnya, tukasnya. Berita lainnya Bojan evaluasi penampilan pemain Pelatih Persib, Bojan hodak memastikan, dirinya tetap mengevaluasi penampilan pemainnya setelah menahan imbang Borneo FC. Menurutnya, penampilan timnya di Samarinda cukup baik. Tapi, ia tetap memberikan catatan terhadap sejumlah kekurangan yang masih ditunjukkan para pemainnya dalam pertandingan yang berakhir imbang satu-satu ini. Jadi di setiap laga ada hal bagus dan hal buruk. Hal baiknya kami tidak pernah kalah, tapi kami tentunya masih harus berbenah dan mengubah beberapa hal, kata Hodak. Menurut Bojan, setiap pertandingan adalah tantangan baru. Dia berharap pertandingan selanjutnya, Persib bisa lebih baik. Sekarang, kami harus fokus ke laga berikutnya, ucapnya. Berita lainnya Kembali tampil, ini TK Trian lawan PSS. Rahmat Irianto sudah terbebas dari hukuman akumulasi kartu kuning. Karena itu, Irianto kembali membela Persib saat menjamu PSS Leman pada pertandingan pekan ke-17, Sabtu 28 Oktober 2023. Rian tidak tampil ketika Pangeran Biru melawat ke markas Borneo FC, pekan lalu. Meskipun absen, kebugaran Rian tetap terjaga karena melakukan program latihan secara mandiri. Saya tidak berlatih dengan tim, jadi saya berlatih sendiri di rumah. Jadi sama keadaannya, kata Rian. Meskipun belum bisa mengomentari kesiapan tim menjelang pertandingan penutup putaran pertama musim ini, Rian menegaskan tekadnya yaitu mengamankan 3 poin penting di Bandung. Jelas kami ingin 3 poin untuk menjaga tren tanpa kekalahan. Jadi 3 poin harus kami dapatkan, ucapnya. Berita lainnya. Teka-teki masa depan Levi Madinda di Persib Bandung, mereka belum bicara dengan saya. Teka-teki tentang masa depan Levi Madinda untuk tetap memperkuat Persib Bandung di putaran ke-2 Liga 1 2023 hingga 2024 belum terjawab. Beberapa hari menjelang pembukaan jendela transfer, 1 November nanti, komunikasi Levi Madinda dengan sang agen terlihat lebih intens untuk menentukan nasibnya. Madinda dihadapkan pada dua pilihan, yakni kembali ke klub terdahulu Johor Darul Teazim, JDT, atau Persib menebus nilai transfer mantan pemain Celta Vigo itu yang sangat fantastis. Madinda sendiri enggan berbicara soal bagaimana masa depannya di Persib. Dalam hal ini manajemen dan pelatih punya andil besar menentukan, Madinda jelas akan punya keputusan yang sama dengan agennya. Anda harus berbicara dengan manajemen dan pelatih, ini bukan tergantung pada saya, kata Madinda. Saya belum tahu, untuk itu saya benar-benar belum tahu. Saya hanya tahu, saya datang ke sini untuk putaran pertama, tapi saya tidak tahu kalau masih bisa bermain, ungkapnya. Jika saya masih bisa bermain, itu bagus. Tapi jika tidak, saya belum tahu, mungkin manajemen lebih mengerti soal ini, tapi saya tidak tahu, paparnya. Madinda kini hanya ingin fokus menyelesaikan pertandingan putaran pertama antara Persib versus PSS Leman pekan ini. Berikut ini prediksi formasi Persib versus PSS Leman akhir pekan ini. Di penjaga gawang ada Teja Paku Alam. Di center back akan diisi oleh duet Alberto dan Kakang Rudianto, kenapa Kakang? Karena Nick Kuipers harus akumulasi kartu kuning di laga lawan Borneo kemarin. Di back sayap kanan akan diisi oleh Iputu Gede, sementara di kiri kemungkinan akan diisi oleh Rezaldi sebelum di babak kedua digantikan satu, kalau kondisinya pulih. Di back tengah ada Mark Klok, Deddy Kusnandar dan Levi Madinda. Di sayap serang kanan masih milik Ciro Alves, sementara di kiri ada Edo Febrian Shah. Dan di ujung tombak ada David Dasilva. Semoga 3 poin didapatkan di laga pamungkas putaran pertama ini.